Yo guys, welcome back to my channel Gimana kabar kalian guys, hari ini kenapa guys Selalu semangat ya guys, semangat terus ya guys ya Jangan lupa juga guys, jaga kesehatan tubuh kalian ya guys ya Bener-bener belakangan ini banyak banget gue denger yang jatuh sakit guys Alright, tidurlah yang banyak ya guys ya Istirahat yang cukup So di video kali ini guys, gue ingin mereview satu Gundam Nah, 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 bukan Gundam guys Ini bukan peran utama, tapi ini adalah sesuatu yang unik ya guys ya Ini adalah peran sampingan atau peran tambahan Atau prajurit ya kita ngomong ya guys ya Mungkin dari kalian yang menonton video gue kali ini Pasti kalian juga bahkan gak tau kalau ini ada ya guys ya Karena ini produk ini sangat lama banget ya guys ya Langsung kita ambil aja guys Tadaa, ini deh guys Ini adalah Hesji Kerberos BQ Hon Namanya panjang banget ya guys ya Jadi ini adalah Gundam Anjing ya guys ya Atau kita ngomongnya, ini yang tadi gue bilang ya guys ya Ini adalah peran sampingan atau prajurit sampingan Jadi ini adalah pembantunya ya guys ya Ini adalah Kerberos BQ Hon Coba kita lihat samping-sampingnya dulu ya guys ya Jadi ini adalah seekor anjing yang dimana gue beli Harganya adalah 247.500 rupiah guys ya Sekedar informasi juga guys Ini produk dirilis atau diciptakan Atau diproduksi pada tahun 2006 guys Buset dah Guys, ini lama banget ya guys ya Ini sekitar 17 tahun yang lalu Mantep banget ya Ini Hesji masih ada lagi guys Cuma kalau kalian cari guys ya Kalau misalnya kalian cari secara online Walaupun offline sekarang ini guys Ini udah jarang banget bisa didapetin nih guys ya Ini jarang banget kalian lihat ya Seperti yang gue bilang tadi Mungkin dari kalian yang nonton video gue Pasti kalian lihat Wow, apaan ini guys ya Sesuatu yang unik Nah, ini sih kayaknya unik dan keren banget guys ya Nggak usah tunggu lama-lama lagi Kita langsung lihat proses keberikutnya Dan kita lihat hasil reviewnya Are you ready? And let's go guys And let's go guys And let's go guys Oke guys, ini deh guys Si Kerberos BQ Hound Namanya panjang banget ya Udah langsung aja ya guys ya Yang paling simpel Anjing Enggak-enggak-enggak Gundam anjing ya guys ya Kayak anjing Emang kayak anjing sih ya guys ya Nih lihat Keren sih ya guys ya Impression gue First impression Itu ini keren Oke Ini keren Walaupun dia ini cuma Apa ya Peran tambahan Atau peran sampingan Atau prajurit tambahan Tapi ini juga lumayan keren guys ya Gue suka detailnya guys ya Gue suka detailnya Terus ada keunikannya adalah ini Di leher-lehernya ini guys ya Jadi disini ada tiga kepala anjing ya guys ya Disini gue lagi pake Dia lagi mode Mode menyerang Mode perang ya guys ya Dimana dia pake sabernya Lihat nih Sabernya banyak banget Apalagi di kepala utamanya Ini kepala utamanya disini guys ya Ini kepala utamanya Lihat sabernya banyak banget guys Disini kayak ada semacam taring Ada semacam taring dua ya Dua taring Dua taring Sama di kepalanya Tiga saber Tembak tiga saber Buset dah Ini totalnya ada lima gitu guys ya Terus kalo di kepala samping-sampingnya tambahan Itu setiap kepalanya ada dua saber Oke ada dua saber ya guys ya Tuh Mantap guys detailnya Nah sekarang gue cabut dulu Satu persatu ya guys ya Gue cabut-cabutin dulu Oke sekarang kita bahas secara detail Iya kepalanya ikut copot Oke Ini gue cabut-cabutin dulu Oke Gue cabut-cabutin dulu Sekarang kita baru bahas secara detail ya guys ya Ini kita cabut-cabutin masing-masing Aduh kenceng juga Keras juga ya guys ya Oke Oke Udah Nah Terus guys Sebelum kita lanjut secara detail Gue mau kasih tau dulu guys ya Kita dapet satu ekstra pegangan ini guys Senjata nih guys ya Nah senjata ini untuk apa guys Ini untuk Gundam ya guys ya Nah untuk sabernya sendiri guys Ini sangat-sangat ribet ya guys ya Jadi memang kalian Ya sekarang kan gara-gara gue udah cabut Udah random nih Udah kecampur nih Ini udah kecampur semua nih guys Harusnya awal-awalnya tuh Kalian ikutin manual booknya ya Sesuai dengan runner-nya Nomor runner-nya Jadi lebih gampang pasang Nah karena gue udah pasang random Nah jadi kita kalau mau pasangin ke kepalanya Sama ke dalam tongkat ini guys Ini kalian harus coba masing-masing ya guys ya Jadi kalian cari yang paling cocok dipasang ya guys ya Nah ini kayak ini gak cocok nih guys Nih ini gak cocok Karena bentuk-bentuk bawahnya ini guys Colokannya ini berbeda-beda guys Ya Jadi colokan yang ini guys Bawahnya ini Itu berbeda-beda bentuk guys Beda bentuk Ada yang miring Ada yang lurus Harusnya yang ini lurus nih Tuh Tuh Masuk Ya ini bisa masuk tuh Oke Jadi ini bisa dipegang sama gundam kalian Terus jadi kayak tombak saber gitu guys Kayak tongkat saber Bawahnya juga bisa dipasang Nah gue gak tau nih yang mana Gue asal-asal ngambil aja Colok aja Oke Akhirnya nyambung ya guys ya tuh Jadi kayak begini guys Oke Jadi pegangan untuk gundam kalian Keren ya Nah ini dia ya Satu-satunya adalah Ini kalian Kalau udah kalian pasang Kalian susun begini Ya selamat lah ya guys ya Kalian cari-cari lagi Kalian colok-colokin satu-satu Yang mana cocok Oke Nah sekarang kita bahas dulu secara detail nih guys Ini keren banget nih guys Jadi isi anjing ini Ada kepalanya tiga nih guys Asik Nah yang uniknya adalah Di lehernya ini guys Artikulasi lehernya Lihat Artikulasi lehernya Ini mantep banget ya Wih Keren Tuh Bisa begini Bisa begitu Bisa miring sana Ush Gila Flexible banget tuh Terus Di bagian ini guys Ini bagian pipanya Bagian talinya ini Bisa ngikut banget ya guys Ini karet Oke guys Ini karet nih guys Sampai sedetail itu guys Jadi kalau kalian mau mainin-mainin lehernya nih Lah 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 Copot bentar Oke Nah kalau kalian mau main-mainin-mainin Jadi dia bener-bener ngikutin banget guys Artikulasinya ngikut banget Jadi detailnya dapet banget Keren ya Jadi di dalam ini kan Bahan dasarnya itu adalah kawat Jadi kita dapet satu kawat ya guys ya Nih Dengerin nih guys ya Ketika kalian mau rakit ini guys Lebih baik kalian ukurin masing-masing Dengan tepat ya guys ya Kenapa? Karena kita gak dapet ekstra kawat lagi guys Kita cuma dapet satu panjang kawat Oh udah Jadi kalian akan potong-potong Untuk dibagi-bagi ke dalam tiga kepala ini guys Oke Jadi kalian lebih baik Pasang dari satu arah Satu sisi Kalian masukin ke Keluarin ke sisi yang lainnya Baru kalian potong Kalau udah seimbang Kalau talinya udah keseimbang seperti ini guys Kalian masukin Sampai sini Sesuai dengan ukuran lehernya Baru kalian gunting Alright guys Kalian harus bagi jadi tiga Ya Gak ada cadangannya lagi Ingat ya guys ya Tidak ada cadangannya lagi Jadi jangan sampai Salah ukuran Nah ini mantap ya Sekarang gue lepasin dulu Jadi backpacknya ini Nah tuh Itu bisa dilepas guys Nih Oke bisa dilepas Terus guys Ada uniknya lagi Jadi ini bisa jadi backpack Gundam Nah jadi ini kepala anjing ini guys Ini bisa jadi backpack Gundam guys Tuh Ini ada colokan satu Jadi kalian harus cari Gundam Yang dimana backpacknya ada colokannya satu Ini Ini dua deh kayaknya Nah ini dua guys Ini dua Ini dua Ini dua Ya Si Ariel ini dua Jadi kalian harus cari yang backpacknya satu ya guys Yang lubangnya satu Jadi bisa dipasang Jadi backpack Keren ya Nih baru kita balikin lagi Oke Kita balikin lagi Kita taruh disini Nah disini ada artikulasi dulu guys Nih Artikulasi ini bisa diputar 360 derajat Alright Gak ada lagi Sisanya gak ada artikulasi Cuma bagian ini Leher-lehernya ya Yang tadi gue bilang Artikulasinya mantep banget Terus disini bagian kepalanya itu bisa dibuka sedikit guys ya Bisa manggap Nih Ya Bisa manggap tuh Nih sebentar Nih Tuh Disini ada kayak semacam tembakan gitu Kalau kalian lihat ya Gak kelihatan kayaknya Nih Oke guys Jadi ini ada semacam kayak bisa blaster Gitu guys ya Bisa nembak gitu guys Jadi bukan mata Tapi blaster Jadi kayak bisa tembak gitu Bim Bisa tembakan beam gitu guys Nih Tuh Ini mukanya Mulutnya ya Bisa dibilang muka Ini muka sih Bukan mulut ya Disini ada mulutnya nih Ini mulut sama kepalanya bisa dibuka nih Kalau yang anjingnya kepala utama Nanti kita bahas ya Nah yang ini Bisa cuma buka Kepalanya buka satu Terus ada kayak bisa tembak gitu ya guys ya Bukan mata Tapi kayak bisa Kayak beam gitu lah Tembakan beam kali ya Oke Sekarang kalau misalnya kita pasang ke sini guys Taruh di backpacknya lagi Ini bisa diputer 360 derajat guys Cuma Ini sayap harus diturunin Oke Ini sayap harus diturunin dulu Baru kalian puter Nih Tuh Bisa 360 derajat Jadi bisa posisi ke belakang juga Untuk jaga-jaga ya guys ya Tuh Untuk jaga-jaga di belakang Wess Mantap kan Terus Disini lihat detail-detailnya Kalian lihat detail-detail mesinnya Mekanismenya Dapet banget Keren ya Sayang banget ini sticker ya guys ya Ini sticker ya Hitam ini sticker nih Kalau gak ada sticker sih Semua warnanya warna biru ya guys ya Jadi bener-bener missing colornya Kalau kalian lihat Ini sebenarnya detailnya Dapet banget ya guys ya Nih coba gue lepasin dulu Nih Lihat ya Detailnya tuh Boosternya Booster backpacknya Itu dapet banget tuh detailnya Keren ya Keren loh Kalau kalian bisa repaint Kalian detailing Ini sih keren banget Gue aja semangat banget guys Pengen banget nih Cuma waktunya gak ada guys Cuma ini kalau di repaint Gue yakin ini bagus banget Lihat ya Detailnya Nih Ini sayapnya bisa naik turun Naik turun doang guys Oke Sayapnya artikulasinya naik turun Ini semua yang merah-merah ini Sayangnya bukan parts Tapi ini sticker semua guys ya Sticker semua Tuh Sampai blaster-blasternya Lihat nih Wess Mantep detailnya Terus yang unik lagi Ini kerennya Ini rodanya ini guys Yang kayak tank Rodanya ini ada artikulasinya gitu guys Tuh Bisa lurus Jadi ini anjing ini bisa Kayak tengkurep gitu guys Jadi bisa di adjust gitu Kayak begini Kayak anjing tungkurep Kayak mau tidur gitu guys Tuh Dilipet Terus ini bisa di adjust Jadi lurus Tuh Jadi dia jalannya Pake roda ini guys Tuh Jadi dia jalannya pake roda Tuh Jadi rodanya bisa lurus gini guys Dan ini guys Ini bahannya karet Ini keren nih Ini karet guys Tuh Ini karet guys Ini karet nih Mantep banget nih Karet cuy Keren Ini walaupun produk lama ya guys Ini produk tahun 2006 Ini udah sekeren ini ternyata ya guys Unik 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 banget nih Nah sekarang kita bahas ke bagian kepala Nah kepalanya ini lehernya sama ya guys ya Bahan dasarnya sama kawat Jadi konsepnya untuk Ngerakitnya tuh sama persis Sama persis Nah ini yang gue mau bilang nih guys ya Jadi di kepalanya ini guys Itu ada dua bagian nih guys ya Ini bagian bawah Ini bagian bawah ini kayak mulutnya gitu guys ya Ini bisa dibuka tutup Cuma kalau udah tutup Bukanya agak ribet nih guys Karena gak ada Apa ya Gak ada yang nonjol-nonjol Untuk ditarik keluar guys Jadi kalian bener-bener harus pake jepit Pake kuku kalian Kalian bukain ke bawah nih Ini bagian mulut Oke bagian mulut Yang tadi kalian lihat Bisa dipasang sabernya Disini Di bagian mulut Oke Nah sekarang salah ukuran Gue gak tau nih yang mana nih Saber yang benernya Alright Bisa dipasang sabernya guys ya Di mulutnya Terus di bagian atasnya sedikit Ini adalah bagian kepalanya Ini bisa dibuka Dan ada matanya satu Nah tuh Tuh Ada matanya warna merah disini Oke Kecil banget ya Memang sempit banget Keliatannya sempit banget Kepalanya karena bukanya cuma dikit doang tuh Jadi bisa ada dua lapisan gitu Kayak bisa dibuka Coba kita lihat kalau kita tutup ya guys ya Nah Tuh Oke Begitu guys ya Jadi ada dua bagian guys ya Kepala dan mulut Mantep ya Jadi artikulasi untuk sayapnya cuma segini Nah untuk kakinya sendiri Ini adalah ball joint Ini bisa diangkat-angkat sampai ke belakang begini guys ya Tuh ya Bisa diangkat begini guys Bisa diangkat Ini ball joint guys ya Sebenarnya bisa diputer-puter enak banget Terus bisa ngangkang-ngangkang juga nih Kalau kita ngangkang cuma bisa sampai segini doang nih Oke Ngangkangnya cuma sampai segini doang Oke Terus kalau misalnya kakinya nih Bisa lurus banget ya sebenarnya tuh Kakinya ini bisa lurus banget nih Terus ujung kakinya Telapak kakinya itu bisa dilipat juga sampai ke bawah Sampai ke depan Naikin ke atas tuh Alright Bisa ngikutin Mantep banget ya Cakep banget nih Bisa dilipat Coba kita lihat maksimalnya sampai gini Karena dia bisa lipat begitu Ini maksimalnya Cuma kalau dilipat ke belakang Nggak bisa guys Jadinya ujung-ujungnya lurus Alright Nah kalau di bagian depannya Kaki bagian depan Nah ini juga bisa lurus banget Nggak lurus banget ya Agak bengkok-bengkok gitu ya guys ya Cuma kalau kalian rapi-rapiin Nah ya lurus tuh Bisa lurus ya guys ya Itu sama ujung kakinya Itu telapak kakinya itu bisa ditekuk ke bawah guys Nah ini agak Nah ya Masih agak seret banget ya guys ya Karena masih baru Nah Bisa dilipat sampai begitu juga guys ya Ini Ini keras banget guys Jadi mantep nih Artikulasinya masih padat banget guys Lihat ya Lihat detail di bagian ini juga guys Wih Detailnya sih boleh guys ya Dapet banget guys Jadi overall kayaknya cuma ini doang ya guys Bagian bawahnya juga nggak ada apa-apa Nah guys Informasi tambahan Anjing ini juga bisa ditaruh di stain base ya guys ya Tinggal kalian buka bagian dadanya yang ini guys Nih Bagian perutnya ini Nih Nih tuh Tuh ada lubangnya disini guys Tuh Jadi ini harus kalian lepas Baru kalian pasang stain base disini guys Stain base bisa dipasang ya guys ya Cuma kalau kalian nggak mau pasang Kalian tutupin lagi Oke Biar lebih kelihatan bagus ya Lebih kelihatan rapi Iya mental kepalanya Oke guys Mungkin sekian aja guys Overall itu aja guys Yang bisa dibahas ya guys ya Ini detailnya keren banget So sekarang gue kasih rating dulu guys Untuk missing colornya Ini lubayan banyak ya guys ya Missing colornya banyak banget Seperti kalian bisa lihat ya guys ya Detailnya sebenarnya bagus banget Jadi kalian harus touch up dikit lah ya guys ya Supaya lebih kelihatan Mantap gitu ya guys ya Untuk missing colornya sendiri Gue kasih rating ya guys Itu adalah 7 dari 10 Alright guys Untuk detailnya gue suka ya Walaupun ini cuma Peran sampingan Dan simple banget ya guys ya Tapi detailnya dapet banget ya Gue suka banget Experience pengalaman Yang untuk ngerakitnya Ini asik ya guys ya Unik dan asik Seru 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 Detailnya gue kasih nilai 9 dari 10 guys Dan untuk detailnya sendiri Ini keren banget Detailnya gue kasih nilai 9 dari 10 juga guys Overall dengan harga 240an ribu Yang kita beli Ini worth it sih guys Ini worth it banget ya guys Dan ini juga Udah jarang banget Diketemukan ya guys ya Ini bener-bener udah susah banget Ditemukan Karena ini produk lama ya guys ya Dan bahkan mungkin Kalau kalian yang nonton video kali ini Mungkin ini kalian pun Gak pernah liat guys ya Mungkin udah jarang banget Diliat Alright guys So kesimpulannya adalah guys Ini sangat worth it Untuk dibeli Dan ini gue Highly recommended Buat kalian Lampu hijau buat kalian Silahkan di check out Alright guys So jangan lupa guys Give me a comment di video gue Dan jangan lupa untuk like kalian Dan yang terakhir guys Paling penting adalah Share and subscribe my channel Alright guys So see you in my next video And have a nice day Bye bye guys Bye bye guys Bye bye guys